Indonesia kini tercatat sebagai salah satu negara yang bangga memakai produk karya anak bangsa Korea Selatan. Selain menggunakan kapal selam DSM-209-1400, Indonesia memakai pula sejumlah pesawat latih yang dibikin oleh negeri yang pernah dibimbin oleh No Taiwo itu. Bukan itu saja, Indonesia tercatat sebagai penyandang dana dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 Korea Selatan, walaupun Jakarta lebih sering mengempelang pembayaran iuran dalam beberapa tahun terakhir. Pesawat-pesawat keluaran Korea Aerospace Industry KAI sekarang seolah menjadi produk yang wajib dibeli oleh Indonesia. Dua pesawat sayap tetap produk KAI yang menjadi aset Indonesia adalah KT-1 Wongbi dan T-50 Golden Eagle. Kedua tipe pesawat juga beberapa kali mengalami mishap di Indonesia, sehingga jumlah armada KT-1 dan T-50 telah berkurang dari jumlah awal pembelian. Untuk itu, pada tahun 2021, Menteri Keuangan telah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk pembelian pesawat lead in fighter training atau LEAF. Dalam eksekusi PSP diputuskan untuk kembali menambah pundi-pundi pendapatan KAI lewat penetapan pesawat pancar gas T-50 sebagai pilihan pesawat LEAF. Apabila semua proses berjalan lancar, maka pada awal 2030-an, kekuatan udara Indonesia akan mengoperasikan 42 jet tempur Rafale. Sebagai konsekuensi program akuisisi Rafale, diperlukan tambahan penerbang tempur agar jumlah antara pesawat tempur dan penerbang tetap proporsional. Indonesia diharapkan akan kembali menambah pundi-pundi pendapatan KAI dengan terbitnya PSP untuk pesawat latih KT-1B dari kementerian yang pernah dipimpin oleh Radius Prawiro belum lama ini. Penambahan armada pesawat yang mengadopsi Pratt & Whitney PT. 6A62 turboprop engine karyana bangsa Kanada diharapkan mampu menambah kapasitas sekolah penerbang TNI Angkatan Udara dalam beberapa tahun ke depan. Nah sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.